Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel berikut kali ini kita akan melanjutkan tutorial javascript semulainya silakan teman-teman buka terminalnya kita akan masuk ke direktori latihan kita javascript tutorial kita akan membuat direktori 149 terkait dengan dom-content-load ya Nah kita akan masuk ke 149 dom-content-load akan clear screen kita akan buka Neo filmnya ya buka sidebar nya kita akan buat file namanya index.html kita tekan a lagi kita buat folder.js dan file script.js eh file html-nya kita akan buat basic.html-nya seperti ini ya CSS-nya kita hapus eh ini tidak akan kita pindahkan dulu kita anggap ini adalah sebuah coding ya yang kita buat scriptnya di atas kemudian disini kita akan buat sebuah button yang ID-nya adalah btn-nya akan buat seperti ini ini btn-nya klik nih Nah misalkan seperti ini ya eh ini kalau misalkan kita buat sebuah pemanggilan ID ini dan ini scriptnya ada di atas nih maka akan terjadi error ya karena alaman body belum sepenuhnya di load ya kita misalkan buat ya buat mengetahui errornya misalkan kita akan buat sebuah variable btn ini akan kita ambil dari dokumen dot get elemen by ID kita akan ambil dari btn ya kemudian kita akan buat disini event listener klik kita akan ambil console.log klik kita akan save Nah sekarang kita akan buka live servernya sidebar nya kita akan tekan Escape kita akan tutup dulu ya kita akan ctrl-l kita akan buka live servernya eh kita akan inspect kita lihat konsolnya lihat disini ya btn is 0 dia tidak terdefinisi karena belum sepenuhnya di Lord ya karena dia dari jalan duluan di sini dan body ini belakangan dijalankannya nah ini sebenarnya kita bisa mengatasinya dengan yang namanya eh eh dom konten loaded Nah misalkan kita gunakan di sini dokumen.add event listener kita gunakan dom konten load nah seperti ini nah disini dari dom konten load maka ini bisa kita naikkan ke atas nah ini kita eh save ya Nah lihat disini errornya hilang ya dan kalau misalkan kita klik klik ini jalan nah tetapi cara seperti ini eh tidak direkomendasikan ya karena akan menyebabkan kemacetan dan penundaan rendering intinya tidak smooth ya kalau misalkan teman-teman jalan tapi kalau misalkan contoh seperti ini tidak terlalu kelihatan kalau teman-teman sudah memiliki sebuah project yang cukup besar ini akan berpengaruh sekali jadi jangan menggunakan cara seperti ini tapi supaya nanti tidak error maka tempatkanlah kode tadi nah ini kode yang btn tadi di bagian bawah misalkan ini akan saya remark ya akan saya remark ini akan saya save nanti muncul error ya nah supaya ini tidak error maka ini bisa kita pindah kodingannya kita taruh sebelum tutup body disini kita bisa pindah ini ke sini nah kita save disini pokoknya ketika isi javascript nya di load nah ini sudah di load duluan dengan sempurna jadi sudah terdefinisi btn ini nah kalau misalkan kita lihat lagi disini sudah tidak error ya dan ketika kita klik disini juga berhasil nah jadi itu ya jadi materi kali ini terkait dengan add event listener terkait dengan DOM content load kita bisa gunakan seperti tadi untuk menghindari error supaya menunggu dia di load dulu sampai selesai baru dia dipanggil tapi itu akan menyebabkan beberapa masalah terkait dengan penundaan rendering mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya dan nonton gambaran buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati